Magam jenasa Trio Vauki Firdaus di kawasan Durensawit, Jakarta Timur yang meninggal usai mendapat vaksin AstraZeneca kini kembali digali. Otopsi jenasa dilakukan guna memastikan penyebab kematian dari Trio. Tim dari Komtas, Kipi, Kemenkes, dan Dinkes DKI mendatangi area magam jenasa almarhum Trio Vauki Firdaus yang berada di Jalan Guaran 3, Durensawit, Jakarta Timur. Perwakilan pihak keluarga pun ikut menyaksikan penggalian makam. Setelah digali, jenasa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo untuk menjalani otopsi. Sebelum dibawa, jenasa diidentifikasi terlebih dahulu pada bagian wajah, gigi, dan rahang. Pihak keluarga berharap otopsi ini dapat mengungkap penyebab meninggalnya almarhum Trio Vauki Firdaus yang diduga meninggal dunia setelah mendapatkan vaksin AstraZeneca. Yang diharapkan ya dari awal sama ya, kejelasan akibat kematian almarhum ini. Karena kami sampai saat ini masih teguh berkata bahwa ini murni karena vaksin. Kenapa kami punya analisa seperti itu? Yang pertama adalah tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Kenapa kami bisa bilang tidak ada riwayat penyakit sebelumnya? Karena sudah dilakukan audit juga kan, dan tidak ditemukan hasilnya sama mereka bahwa almarhum ini ada gejala sakit kan. Dari rekam medis nggak ada kan, gitu loh. Usai otopsi, jenasa dimakamkan kembali. Pihak keluarga baru akan mendapatkan informasi hasil otopsi beberapa hari kemudian. Sebelumnya diketahui Trio mendapatkan vaksin AstraZeneca pada tanggal 5 Mei lalu. Usai divaksin, almarhum merasakan sakit kepala dan demam tinggi. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 6 Mei di rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainius melaporkan.